Saat ini Pak Rahmat benar-benar merasa lega setelah tahu akhirnya Dapri mau menerima tawaran Pak Rahmat untuk kembali ke rumah mereka yang lama. Pak Rahmat juga memperingatkan kepada Nadia agar tidak sekali-kali mengganggu dan berusaha untuk mengusir Dapri dan keluarganya, karena rumah ini sudah resmi menjadi milik Dapri dan keluarganya. Namun Pak Rahmat tidak mengetahui rencana Dapri yang sebenarnya, bahwa Dapri kembali ke rumah itu semata-mata ingin menyelidiki seseorang yang mungkin akan ada keterkaitannya dengan Arman. Karena Dapri yakin jika ada seseorang yang telah melindungi Arman, sehingga Arman selalu lolos dan berhasil kabur dari kejaran kepolisian. Semoga saja secepatnya Dapri bisa segera membongkar siapa dalang sebenarnya atas kematian ayahnya.